Pemirsa sebanyak 19 warga di Kabupaten Temanggung terkonfirmasi positif COVID-19 dan dievakuasi ke rumah karantina di Gedung Balai Latihan Kerja Temanggung. Ke-19 warga ini tertular setelah melakukan kondangan ke Cirebon, Jawa Barat dalam satu bus. Salah satu orang di antaranya meninggal dunia. Satu persatu mobil ambulans milik Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung bawah 19 warga Coy dan Kelurahan Parakan Wetan Kecamatan Parakan Temanggung yang terkonfirmasi positif COVID-19. Mereka memasuki ruang karantina balai latihan kerja BLK Maron milik Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung. Mereka terpaksa dievakuasi dari rumah setelah menjalani swab tes dan dinyatakan positif. Sebelumnya, 19 orang ini melakukan kondangan menggunakan bus ke Cirebon, Jawa Barat. Menurut Bupati Temanggung Muhammad Al-Hazik, kasus COVID-19 di Kampung Coyudan adalah kluster kondangan yang merupakan kluster baru COVID-19 di Temanggung. Ke-19 warga tersebut diketahui positif setelah salah satu warga yang ikut dalam satu robongan meninggal lantaran positif COVID-19 setelah dilakukan swab tes. Kluster kondangan masyarakat dari Kampung Coyudan di Paraan. Kemarin ada yang kondangan ke Cirebon, berombongan satu bis, dan pulang dari Cirebon satu orang meninggal dunia. Dan setelah diswebe ternyata yang meninggal ini positif. Oleh karena itu semua rombongan yang kondangan ini kita swab semua, hasilnya ada 21 orang yang positif.